selamat bapak dan putra dan roh kudus amin shalom aleyhem bersama mesia selamat bertemu berjumpa kembali saudara dengan saya arhimandrit romo daniel biantoro kita akan melanjutkan acara kita yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya kali ini saya masih menjawab pertanyaan dari saudara utniel bahagia pertanyaannya adalah romo saya mau bertanya lagi mengenai baptisan kepada anak kecil apakah ini ajaran alkitab biah romo terima kasih penyangkalan baptisan anak kecil itu baru muncul ketika reformasi protestan dari sayap kiri yaitu geraan anak baptis maka mereka akhirnya orang-orang yang mengikuti kelompok mereka yang tadinya sudah dibaptis pada waktu bayi lalu dibaptis lagi itulah namanya menjadi anak baptis anak itu nyalaki dalam bahasa yunani anak baptis artinya dibaptis lagi karena mereka mengatakan bahwa baptisan anak itu tidak ada dasarnya dalam alkitab oke nah akhirnya gerakan anak baptis ini berkembang di Amerika dan akhirnya itu menjadi di gereja baptis dan gereja kongregasional ajaran itu di brethren dan ajaran-ajaran itu akhirnya menyebar bahwa baptisan anak itu tidak sah baptisan anak itu tidak ada dasarnya pada alkitab alasannya adalah orang dibaptis harus bertobat dulu coba kita baca di dalam kisah rasul 2 ayat 38 jawab Petrus kepada mereka bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu iya tak ndaklah bertobatlah ndaklah dibaptis jadi baptisan itu perlu pertobatan jadi menurut mereka anak bayi tidak bisa bertobat anak bayi belum mengerti kalau kita lihat disini sanggan ini bukan sanggan dasar alkitab sanggan tafsiran atas apa yang dimengerti sebagai ajaran mereka ini karena kalau kita lihat di dalam ayat ini kisah rasul pasal 2 ayat 38 ini ini di ucapkan Petrus ketika hari Pantai Kosta dan pada hari Pantai Kosta coba kita baca di dalam kisah rasul pasal 2 ayat 1 ketika tiba hari Pantai Kosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat maksudnya orang percaya Yahudi ini ya mengapa mereka berkumpul di Yerusalem karena hari Pantai Kosta adalah salah satu hari ziarah tahunan yang diperintahkan oleh Allah kepada bangsa Yahudi kita baca di dalam keluaran keluaran pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-14 ayat sampai dengan 17 tiga kali setahun haruslah engkau mengadakan merayaan bagiku tiga kali setahun kau harus merayakan pada makan merayaan bagiku hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi nah ini sesudah hari raya pasca ya esok paginya hari raya terakhir tidak beragi terus seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan abib sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir tetapi janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hanpa ya jadi ada hari raya roti tidak beragi terus kau pelihara juga hari raya menuai nah hari raya menuai yaitu yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang inilah hari raya tujuh minggu jadi dirayakan tujuh minggu sesudah hari raya ke apa hari raya roti tidak beragi coba kita baca di dalam imamat 23 ayat 21 15-21 kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah sabat itu ya sesudah hari roti tidak beragi terus yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap tujuh minggu ya berarti ini maka disebut hari raya tujuh minggu atau dalam bahasa ibraninya disebut savot terus sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh kamu harus hitung 50 hari 50 hari kata 50 inilah dalam bahasa yunannya pentakosta jadi orang Israel dikatakan ayat 14 lagi ayat 14 pasal 23 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku salah satunya adalah perayaan perayaan hari raya buah bungaron atau hari raya tujuh minggu atau hari raya pentakosta itulah sebabnya mengapa pada hari pentakosta itu banyak orang yang hadir ketika para rasul kepenuhan roh kudus ini dan yang hadir ini orang dewasa tidak ada anak kecil jadi konteksnya mengapa pentakosta mengatakan tidaklah masing-masing kamu bertobat ini berbicara memang kepada orang dewasa berarti ini bukan merupakan satu alasan mengatakan kalau begitu anak kecil tidak bisa dibaptis karena tidak bisa bertobat yang melihatnya bukan dari situ melihat baptisan ini melihatkan baptisan ini harus dari kacamata lain dari kacamata perjanjian lama ini yaitu dari kacamata sunat kita baca di dalam kolose pasal yang kedua ayat 11 dan 12 dalam dia kamu telah disunat dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia tetapi dengan sunat kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa kalau sunat yang dilakukan oleh manusia itu sunat yang ikum tawrat kalau sunat yaitu penanggalan dari kulit khatan penanggal surat kristus sunat kristus adalah penanggalan seluruh tubuh yang berdosa ini terus karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan melalui baptisan karena baptisan itu penyatuan dengan kematian kristus maka manusia yang lama telah dikubur bersama kristus itu itulah sunat perjanjian baru itulah sunat kristus itu nah jika kita kembali kepada sunat sunat itu diadakan pada waktu anak umur 8 hari kita baca dari kejadian pasal yang ke 17 kita baca kemarin ada 10 lah inilah perjanjianku yang harus kamu pegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu yaitu setiap laki-laki diantara kamu harus disunat haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu anak yang berumur 8 hari haruslah disunat yakni setiap laki-laki diantara kamu turun temurun baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk nah jadi sunat itu dilakukan untuk bayi umur 8 hari dan itu sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya perjanjian apa perjanjian bahwa Abraham akan punya keturunan banyak oleh karena itu yang beri diberi tanda perjanjian itu adalah organ tubuh yang akan menjadi alat dimana anak itu dihasilkan yaitu alat kelamin itulah sebabnya orang Yahudi sebagai anak keturunan Abraham yang mempunyai anak itu karena perjanjian itu diberi tanda sunat itu sementara kita menjadi anak-anak Abraham atau anak-anak Abraham secara rohani bukan secara jasmani jadi kita menjadi anak Abraham bukan hasil daripada hubungan badani antara Abraham dan Sarah yang menurunkan keturunan-keturunannya kita menjadi anak Ibrahim ada Abraham adalah karena iman kepada Kristus kita baca Galatia 3 29 dan jikalau kamu adalah milik Kristus maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah nah jadi kalau kamu milik milik Kristus kamu keturunan Abraham nah bagaimana kita menjadi miliknya Kristus ayat 27 karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus melalui baptisan jadi baptisan itu adalah sunat rohani yang menyatukan kita dengan Kristus dan dengan demikian kita menjadi anak-anak Abraham jadi kalau begitu jika sunat Abrahamnya itu adalah dilakukan selama 8 hari agar anak-anak keturunan Abraham itu tahu bahwa mereka bagian dari perjanjian itu pertanyaannya pada waktu anak itu disunat tahu gak bahwa mereka disunat itu supaya disatukan dengan perjanjian itu tentunya tidak anak bayi demikianlah di dalam baptisan itu kita menyatu dengan Kristus mengikatkan perjanjian kita dengan perjanjian Allah dengan kita melalui pribadi Yesus Kristus dan penembusannya berarti kalau gitu itulah jalan menuju kepada kerajaan surga dan menurut Alkitab sebagaimana anak umur 8 hari yang disunat itu tidak dipaksa harus sadar dulu disunat setelah umur 17 tahun tapi pada waktu bayi demikianlah kalau sunat rohani itu adalah bukan paralel dan pengenapan dari sunat rohani itu landasannya apa anak dilarang di baptis itu orang baptisan itu sunat dan sunat itu dilakukan 8 hari lagi pula dikatakan bahwa baptisan itu adalah penyatuan kita dengan Kristus yang membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan di dalam Matthew 18 mulai 2 dan 3 maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga jadi untuk masuk ke dalam kerajaan surga menjadi seperti anak kecil kalau orang dewasa saja untuk masuk kerajaan surga harus menjadi anak kecil dan carana untuk masuk surga itu menyatu dengan Kristus yang dinyatakan dan baptisan loh apalagi anak kecil disuruh jadi apa orang anak kecil bagi mereka kerajaan surga itu kenapa anak kecil dilarang untuk dibaptiskan sebagai sarana penyatuan dengan perjanjian keselamatan itu sebagaimana anak-anak Israel tidak dipaksa harus mengerti dulu untuk bisa mengerti bahwa mereka adalah bagian daripada keturunan perjanjian dengan sarana sunat lagi pula kalau kita lihat tidak ada cerita dalam Alkitab bahwa yang dibaptis itu hanya orang dewasa saja anak-anak tidak coba kita baca di dalam kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 sampai ke-34 kepala penjara kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas ia mengantar mereka keluar sambil berkata Tuhan-Tuhan apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis nah ia dan keluarganya seisi rumahnya di baptis dan tidak dikatakan seisi rumahmu yang dewasa saja tidak apa tidak mungkin bahwa dalam rumah tangga itu ada anak bayinya ya mungkin dan kalau itu bagian dari keluarga itu ya bayi pun termasuk seisi rumah tidak ada dikatakan disini seisi rumahnya kecuali anak kecil di baptisan tidak ada itu ya kan kita baca juga di dalam pasal 16 ayat 13 sampai 15 pada hari sabat kami keluar pintu gerbang kota kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya setelah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya dan tidak ditambah kata-kata kecuali bayi-bayi nah kalau seisi rumahnya ya seisi rumahnya kalau ada bayi pun karena itu bagian dari seisi rumah turut dibaptiskan juga gak ada dalam hal kita mengatakan kecuali bayi-bayi tidak boleh dibaptis lagi pula dalam sejarah gereja sejak awal bayi itu dibaptiskan gereja ortodos yang berasal dari abad pertama itu dari dulu yang membaptiskan bayi masalah ini tidak pernah menjadi permasalahan dalam gereja purba ini hanya muncul setelah adanya gerakan anak baptis itu yang sebenarnya terus tersebar ke Amerika kita baca juga dari 1 Korintus pasal yang ke 1 ayat yang ke 14 sampai 16 aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga diantara kamu yang aku baptis selain Crispus dan Gayus sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya keluarga Stefanus yang membaptisnya apa kira-kira tidak ada bayinya jadi tidak dikatakan keluarga Stefanus kecuali anak bayi tidak atau dikatakan keluarga Stefanus yang diwasa-dewasa saja tidak tidak ada kata-kata itu dari bukti-bukti Alkitab yang telah kita baca keluarga ini dibaptis kecuali anak bayi keluarga ini yang diwasa-dewasa saja yang dibaptis tidak dibaptis seluruh keluarga jadi kalau gitu kita tidak tidak bisa membuat argumentasi tentang sesuatu dari tiadanya pernyataan bayi dibaptis gitu karena dari bukti-bukti sekitarnya tentang anak 80 hari tentang keluarga yang dibaptiskan dimana tentunya di dalamnya ada anak bayi dan tentang anak kecil sebaik pewaris kerajaan surga tidak ada alasan untuk mengatakan bayi tidak boleh dibaptiskan dasarnya Alkitabnya juga tidak ada itu kalau dikatakan oh itu tidak ada dasarnya Alkitab bayi dibaptiskan sama yang kalau dikatakan juga tidak ada baptisnya tidak ada dasarnya bahwa bayi tidak boleh dibaptis paling tidak yang membaptiskan bayi ada alasan alasan yang terkait dengan bayi yang disunat bayi yang ada dalam keluarga anak kecil yang sebagai pemilik kerajaan surga ya saya kira itu yang bisa saya jawab saudara Utniel kiranya bermanfaat Tuhan memberkati selamat Bapak Putra Rokudus Amin Hidupan yang sejarah rahasia Menggambarkan kerumi Mengirungkan kirumi suci Kepada sang hidung kaya Memberi hidung Marilah kita cintilkan Segala keputiran dunia Marilah kita cintilkan Segala keputiran dunia Amin Supaya kita boleh menerima reja Dari segala sesuatu Yang sejarah Tanampak diri oleh Marilah kita cintilkan Alleluia 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 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!